Sebenarnya 36 mahasiswa pecinta alam atau MAPALA berhasil diselamatkan oleh tim SAR gabungan dari Gunung Amenggedo di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Mereka terjebak selesai melakukan pengibaran bendera dalam rangka peringatan kemerdekaan ke-76 RI. Detik-detik penyelamatan terhadap puluhan mahasiswa ini pun berlangsung dramatis. Dikutip dari tribunyusultra.com, 36 MAPALA dari kelompok pecinta alam atau KPA Kompas tersebut ditemukan oleh tim SAR pada Rabu 18 Agustus sekitar pukul 1.21 waktu Indonesia Tengah. Mereka dilaporkan terjebak di Gunung Amenggedo yang terletak di desa Ulu Benua pada salah satu 17 Agustus malam. Insiden ini terjadi saatnya para mahasiswa tersebut menyebarkan bendera dalam rangka memperingati hud ke-76 RI. Dalam video yang dibagikan oleh tim SAR terlihat mereka harus menyusuri jalan setapak di dalam hutan untuk menuju lokasi. Untuk menyelamatkan para mahasiswa tersebut, tim SAR harus melalui sungai. Satu persatu mahasiswa menyeberangi sungai berarus deras dengan seutas tali. Korban seluruhnya baru bisa dievakuasi ke posko penyelamatan pada pukul 3 waktu Indonesia Tengah. Kepala Basarnas Kendari Aris Sofingi mengatakan, para mahasiswa tersebut terjebak lantaran curah hujan yang tinggi membuat sungai yang mereka lewati melua. Pihaknya membutuhkan waktu cukup lama menuju lokasi lantaran jarak yang ditempuh cukup jauh dari kantor, yakni 56 km. Penyelamatan ini melibatkan BPPD Konawe, KPA Kompas, perangkat kecematan, serta warga setempat. Penyelamatan selamat menikmati Terima kasih Terima kasih